Hai ketanjung Pinang naik kapal selam nunggunya di pinggir dermaga ketika ada yang mengucap salam harap dijawab dengan lantang dan bertenaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala nabiil mursalin wa ala alihi wa ashabihi tawhirin ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini dalam acara Yudisium Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak saya Maria Yolan Sukemi program studi kesehatan masyarakat suatu kehormatan bagi saya untuk mewakili rekan-rekan peserta Yudisium untuk menyampaikan sebuah kesan-pesan kami di hari yang bersejarah ini berdiri di depan sini bukan berarti satu-satunya yang terbaik tetapi saya meyakini bahwa kita semua adalah lulusan terbaik yang berwawasan global, religius, dan kompeten teringat saat pertama kali menginjakan kaki di Universitas Muhammadiyah Pontianak bertemu dengan teman-teman dari berbagai suku daerah dan budaya yang tentunya berbeda-beda setelah melewati proses yang panjang akhirnya tampaklah satu tujuan yang sama sampai di titik sekarang ini untuk sampai ke sini tentu bukan hanya hasil dari usaha kita sendiri namun rasa syukur dan terima kasih yang harus kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan juga dengan adanya dukungan dari seluruh sivitas akademika seluruh dosen fakultas ilmu kesehatan yang telah membimbing kita untuk terus mengembangkan diri dan menjadi lebih baik serta bagian staf fakultas ilmu kesehatan yang senantiasa membantu kita dalam urusan akademik tak tertinggal doa dan kerja keras dari orang-orang tersayang yang juga membantu membukakan jalan kesuksesan untuk kita dari ibu ayah istri atau suami seluruh keluarga bahkan orang istimewa yang senantiasa berada di dekat kita maka dari itu setelah ini mari kita peluk mereka dan ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya terutama untuk mama saya ibu umimin dan papa saya Bapak Supriyadi beribu-ribu terima kasih saya ucapkan atas segala doa dan kerja keras hingga saya bisa berdiri di sini rasanya tidak mungkin untuk saya dapat membalas semua yang telah diberikan tetapi saya harap apa yang saya raih ini dapat menjadi suatu kebanggaan hadirin yang terhormat dalam meraih gelar yang kita sandang saat ini masing-masing dari kita tentu melalui proses dan pengalaman unik yang berbeda-beda kenangan indah tentu terukir selama berkuliah di fakultas ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak hal-hal yang sebelumnya hanya menjadi mimpi bagi saya dapat terwujud di tiga setengah tahun menjadi bagian dari keluarga ini salah satunya dapat berkesempatan belajar di Universiti Putra Malaysia melalui program kredit transfer internasional walaupun hanya dalam waktu satu semester dan dilaksanakan secara daring karena masih terkendala pandemi COVID-19 namun kesempatan itu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya dan teman-teman tidak hanya itu masih banyak lagi jalan lain yang tersedia untuk kami berprestasi dan mengembangkan diri di kampus ini tentu tidak dapat dipungkiri bahwa tetesan keringat dan air mata juga turut melengkapi drama-drama yang kita lewati tak terasa telah menempa diri ini menjadi lebih rapi mungkin memang berat terasa saat itu tetapi seperti pepatah yang sering kita dengar there is will there is way jika kita sudah bertekad melakukan sesuatu maka pasti akan dapat menemukan cara untuk mencapainya dan terlepas dari hambatan yang ada sekali lagi semua itu sudah kita lewati hadirin yang berbahagia kesulitan rintangan yang kita hadapi kemarin menjadi bekal dan pengalaman yang berarti untuk lebih siap terjun ke masyarakat oleh karena itu mari kita tunjukkan lulusan fakultas ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak yang berkualitas dan memiliki daya saing dalam memajukan negeri ini kami tegap menatap masa depan kami tak gentar untuk melangkah bersaing dengan ribuan sarjana dari Universitas ternama lainnya Rekan-rekan Yudisium hari ini adalah salah satu hari bersejarah bagi kita hari kebahagiaan kita hari yang kita tunggu-tunggu selamat dan semangat untuk menyambut kehidupan yang gemilang di masa depan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sebelum saya akhiri izinkanlah saya menyampaikan satu pantun lagi indah bunga di tengah taman duduk santai memakan ketan sampai jumpa teman-teman sampai jumpa di lain kesempatan bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh